Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan. Di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Zodiac Aries nih. Zodiac Aries. Dan penyakit was-was. Penyakit was-was. Mudah-mudahan Zodiac Aries dijauhkan dari penyakit was-was. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada di sebagian Anda di Zodiac Aries ini. Terkena penyakit was-was. Terkena penyakit was-was ya. Mudah-mudahan dijauhkan, dijauhkan. Yang belum terkena ya, mudah-mudahan jangan. Yang sedang memiliki was-was, mudah-mudahan sembuh dari was-wasnya. Mudah-mudahan sembuh dari penyakit was-wasnya ya. Was-was itu seperti bisikan atau suara halus, suara yang samar-samar. Suara lembut yang samar-samar. Dari hati. Muncul dari hati. Tidak terlihat. Gaib. Gaib ya, tidak terlihat. Tidak perlu pengen lihat was-wasnya. Tetapi bisa dirasakan. Anda sendiri bisa merasakan ya. Mungkin Anda bisa mencerna maksud perkataan saya ya. Tidak setiap sesuatu itu bisa dilihat. Harus bisa dilihat. Tetapi kita bisa melihat dari akibat, dari tanda, dari alamat, isarat, petunjuk. Suara lembut yang samar-samar. Ini biasa muncul dari hati munculnya. Dari hati. Ada bisikan-bisikanlah. Anda merasakan ya. Penyakit ini biasanya timbul karena seseorang mengalami berbagai kesusahan, kesedihan, keresahan, gundah, gulana. Sedangkan dia itu lemah batinnya, lemah spiritnya, lemah jiwanya. Tidak dapat menanggulanginya. Ini bisa bertahun-tahun penyakit ini. Bisa bertahun-tahun penyakit ini ya. Biasanya nih, biasanya ya. Cirinya itu berkepribadian labil. Mudah terpengaruh. Ciri orang yang kena was-was tuh. Mudah terpengaruh. Dia tidak punya pendirian. Tidak punya pendirian. Tapi, kalaupun punya pendirian itu bukan berarti keras. Bukan berarti keras hatinya. Itu bahaya kalau keras hati ya. Nah, ciri orang yang terkena was-was ini, kepribadiannya itu labil. Kemudian selalu ragu terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya. Selalu ragu. Kepada dirinya, kepada sesuatu yang di sekitarnya itu ragu. Kepada orang juga, kepada teman dekat itu ragu. Contoh kecil misalkan ragu. Padahal dia sudah mengunci pintu ya. Mengunci pintu. Sudah saja keluar. Sudah dikunci belum ya. Tadi pintu. Padahal dia mengunci pintu. Tadi itu. Balik lagi. Dilihat. Oh, sudah. Sudah pergi. Di jalan. Sudah dikunci belum ya. Pintu. Balik lagi. Oh, sudah. Dilihat sudah. Kemudian jalan lagi. Di jalan. Eh, sudah dikunci belum ya. Pintu. Balik lagi. Begitu jadi berulang-ulang biasanya itu. Ketika bertanya juga berulang-ulang. Ketika bertanya juga berulang-ulang. Kang. Kang. Bisa. Atau. Bang gimana? Sehat? Sehat. Ayo syukur. Ke sana. Balik lagi. Gimana sehat? Balik lagi. Balik lagi gitu. Dalam mungkin sejam itu bisa lima kali balikan tuh. Atau bisa sepuluh kali mungkin ya. Yang terkena was-was ini. Dalam satu perbuatan yang sama. Dalam satu perbuatan yang sama. Atau ketika mandi nih. Ketika mandi. Padahal dia tuh sudah disabun. Lupa malah. Sudah disabun belum ya. Padahal sudah. Sabun lagi. Makanya ada yang berjam-jam mandi tuh ya. Berjam-jam di air. Banyak yang gitu ya. Itu memang dari ketakutan tuh munculnya tuh. Was-was tuh dari rasa takut. Dirinya tuh lemah. Lemah dirinya. Pernah mengalami was-was begitu. Pernah nggak nih. Banyak ya. Itu sekedar contoh kecil ya. Banyak lagi lah contohnya. Kemudian cirinya lagi. Bangun dari tidur dengan terkejut. Kalau ada sesuatu yang memanggilnya. Ketika bangun nih. Bangun dari tidur misalnya. Dibangunin. Kaget ya tuh. Ketika dibangunin. Misalkan. Kerja-kerja. Atau malam-malam dibangunin. Kaget. Nah ini. Salah satu cirinya. Jika kaget dalam keadaan jaga. Dalam keadaan begini. Itu terlihat amat ketakutan. Ketika di gini. Terlihat amat ketakutan. Kaget dalam keadaan jaga ya. Dalam keadaan sadar. Itu terlihat amat ketakutan. Kemudian dalam tidurnya ya. Selalu mimpi dikejar-kejar oleh hewan yang menakutkan. Atau sejenisnya. Jadi ketika tidur. Mimpinya tuh dikejar-kejar. Oleh hewan-hewan yang menakutkan. Yang memang dia itu takut sama hewan itu. Atau hewan yang memang menakutkan. Dia mimpi selalu. Begitu. Dikejar-kejar oleh hewan yang menakutkan. Ada kalanya dia mengatakan pada orang yang di sekitarnya. Ada kalanya ya. Dia tuh mengatakan kepada orang yang di sekitarnya. Begini. Apa tadi? Apa yang kamu katakan misalkan? Tadi tadi ngomong naun. Eh misalnya. Tadi tuh bilang apa? Padahal gak ada. Kata-kata itu gak ada di ucapkan. Gak ada yang bilang malahan. Pernah gak? Pernah gak? Mungkin pernah ya. Bahkan anda mungkin ada yang pernah nih. Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan. Ketika di rumah nih. Lagi sendiri. Mungkin anda lagi melamun ya. Tiba-tiba anda. Hah? Masa ada. Perasaan ada yang manggil. Padahal tidak ada. Perasaan ada yang bicara ke saya. Ada yang memanggil saya. Padahal tidak ada. Padahal tidak ada ya. Itu diantaranya. Jadi terus dihantui rasa ketakutan itu orang yang penyakit was-was ini. Dan yang perlu diketahui. Was-was ini bisa menular. Bisa menular. Ketika anda dekat dengan orang yang memiliki penyakit was-was. Maka akan menular penyakit was-was ini kepada anda. Mungkin dari hal-hal kecil seperti tadi ya. Mengunci pintu. Malah menjadi hal-hal yang besar. Nah itu bahayanya penyakit was-was itu. Semoga kita semua dilindungi dari penyakit was-was ya.